Supaya dipelajari tiap-tiap ayatnya Orang yang mempunyai akal fikiran dengan mempelajari tiap-tiap ayat itu supaya dapat pelajaran Maka itu kita pelajari kalau kita termasuk orang yang mempunyai akal fikiran yang sehat Akan mendapat pelajaran di area itu Pelajaran apa yang didapat? Ya kita pelajari Kalau dalam Al-Quran ternyata memerintahkan kita untuk melakukan suatu pekerjaan Pekerjaan itu kita lakukan Kalau ternyata dalam Al-Quran itu merasa diperintahkan untuk menjauhi suatu perbuatan kita jauhi Maka kata Nabi Ikutilah Al-Quran kemana Al-Quran itu membawa kamu Jadi beridahlah kamu mengikuti Al-Quran kemana saja Al-Quran itu Kita Al-Quran itu membawa kemana saja kita ikuti Kata Nabi Al-Quran itu yang akan membawa kita ke surga Dan Al-Quran itu yang akan memberi syafaat kita Nabi kita mengatakan Al-Quran Al-Quran itu yang akan memberi syafaat Al-Quran itu yang akan memberi syafaat Menolong yang akan memberi perpawangan Dan pembela yang dibenarkan Maka Siapa yang menjadikan Al-Quran itu di depan Di depannya Kita mengikuti di belakangnya Al-Quran itu akan menuntun kita masuk ke dalam surga Tapi siapa yang menjadikan Al-Quran di belakang Kita di depan Al-Quran kita seret mengikuti hawa nafsu kita Itu yang akan melemparkan kita ke neraka Maka itu ikuti aja Al-Quran ini Diri kita Tidak usah lihat orang lain dulu Nah maka itu jangan sampai kita sibuk Mengawasi orang lain Malah melupakan diri kita sendiri Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya